Intro Ya Alhamdulillah kembali lagi kita sahabat asik Alkisah para salik, sahabat-sahabat uraninya dimanapun berada Kali ini kita sedang berada di daerah Antaku Hampar Tanah Datar, Sumatera Barat Indonesia Tepatnya di makam Syekh Muhammad Kanis Wang Kutuah Beliau ini merupakan seorang mursyid Quraqah juga Beliau juga seorang alim, alamak, seorang guang, ulama' Nah ini makam beliau, Syekh Muhammad Kanis Wang Kutuah Beliau itu keluarga beliau, ada keluarga beliau disitu Beliau ini merupakan orang yang alim dan secara silsilah Quraqah Naksa Bandiyah, Kalidiyah, kemudian secara silsilah Quraqah Semaniah Ribab Nuraniah juga tersambung kepada beliau Sampai ke Buya Balubih, nanti kemudian Abuya Syahabdur Rahman Kumangu dan jalo-jalo yang lain Ya gitu sahabat asik jamanapun berada Sahabat Ribab Nuraniah Sekian dulu akan hari hujan Kita harus ke makbara selanjutnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami hormati Ustadz Razi Asmi Kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Udidin dan hadirat yang dimudahkan Terima kasih banyak atas keretangan untuk berjiarah ke makam perkemburan ayah anda Bahwa itu Muhammad Kanis terkutuah Terkutuah Amoh sendiri anak dari Buya Kanis Beliau dilahirkan tengah sebalik Tengah sebalik Sebalik Kemudian dari itu kami sampaikan bahasa Buya Almarhum Mendirikan suluk sejak tahun 35 Sampai kini Alhamdulillah Alayhi baishi yu Alhamdulillah Dan kepatangku orang suluk May lima pelamping orang Alhamdulillah Dan untuk Bisi waktu Allah banyak puluhan Dan mendaftar Untuk suluk Lagi kenal suluk khilawat Jadi itulah kira-kira Dan perlu saya sampaikan Dan banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Abuya Semoga Allah berkahi hidup beliau Allah kuatkan beliau Dan Tidak putus Disilah sanat Jadi Abuya Syekh Kanis ini Bapak Ibu Ini Ngambil torikot Namsubantiyah Dan samania Ke Murid dari yang tadi terakhir Kita berziarah Yang tadi Ziarah namanya siapa Syekh Abdurrahman Ini bukan lagi ujian Bukan Emang pengen nanya aja Syekh Abdurrahman Syekh Abdurrahman Punya murid Namanya Syekh Abdulkadim Di Belubuy Belubus Itu Besok Nanti pulang dari Kumpulan Kita kesana Ke Ini dulu Ke gurunya dulu Nanti Syekh Muhammad Jadi beliau ini Belajar ke Belubus Suluk disana Dapat ijazah Polikoh Anak Syobandiyah Dan samania Dan mendirikan Surau-suluk Dari tahun 1935 Berarti lebih awal Surau Daripada Madrasah Cuma orang Ngaji kitab Sudah lama Jadi kalau orang dulu Berkalam Ingin bersuluk Ke Belubus Kalau ingin Jadi alim Pergilah ke Tanyuah Jadi Tempe Eko Tempat ini Berkaitan ilmu Dan juga Suluk Assalamualaikum Alkisah Para saling Sesuai dengan Sesuai dengan Ziarah Program Ziarah Tersilat Peribah Naksabandiyah Yang diadakan oleh Repah Turani Hashimiyah Tentunya Semua rumpungan Dipimpin Jadi Abuya Alhamdulillah Alhamdulillah Pada saat ini Kita Sudah berada Di Daerah Biladang Tepatnya Di Surau Guru dari Abuya Rambu Hashim Sendiri Dan Nama berhasil beliau adalah Abuya Hasan Masri Bin Abdul Bin Syed Abdul Danil Dan diberi Kelar Dato'usati Jadi Kita Sudah Terkunjung Sebelumnya Ke Syekh Muhammad Kanis Suanku Tua Beliau Seorang Al-Alimul Al-Qadil Al-Alimul Al-Namah Kemudian Siapa Kira-kira Yang Berada Makam Yang berada Di belakang Kita ini Mari kita Dengarkan Langsung Dari Bulu Kita Abuya Al-Razi Hashim Perintah Nabi Izin Dari Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikums 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 Alhamdulillah Terima kasih Guru-Turu Munya Sahabat-sahabat Terkasih Ke saya Semua Dengan Mi'mat Alhamdulillah Dan berkat Syafaat Bagi Nabi Muhammad Assalamualaikum Mengenai Syekh Abuya Hassan Masri Wahuwa Murubi Luhi Wabah 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 Beliau 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 Merubi saya Dan Yang mengenalkan Saya Dari banyak Orikof Dan ilmu Habrikof Oma'rifah Muhammadiyah Dan beliau Yang mengajari kami Kalau tidak Faham Diam Kalau tidak Merasakan Jangan Terkalah Di dalam Yazuk Lamiya Arif Yang tidak Merasakan Tidak Mengenal Hakikatnya Kalam ini Awbul Masyid Pertama kali Kami mendengar Kalam Yang tidak Zauh Tidak Kenal Dan beliau Yang pertama Mengajari kami Kitab Tidak Yang mengajari Yang mengajari Beliau Ini Kami Ikut Dan Saya Merasakan Jazbah Muhammadiyah Kuat Sekali Tarikan Rohani Beliau Waktu Talqin Zikir Bahkan Di luar Talqin Zikir Waktu Kita Zikir Bahasa Burung Terbang Langit Benentu Alia Allah Bukan Orang Sakti Tapi Orang Yang Mengenalkan Kita Jalan Kepada Allah Semoga Hati Kita Yang Berpenyakit Yang Sembuk Berkah Bersiarah Berkah Mopatih Beliau Sehingga Nur Yang Mengaturnakan Kepada Beliau Mengandai Para Semua Bu Yang Asan Basri Bapak Ibu Bersuluk Luluh Di Syekh Muhammad Kanis Lalu Bersuluk Ke Lubuy Tapi Di Surau Syekh Abdul Malik Dan Jajahnya Keluar Dari Dua Syekh Tersebut Dua Syekh Tersebut Mengambil Dari Syekh Abdul Kedin Syekh Abdul Kedin Mengambil Dari Bukum Al-Muta Yang Kita Berah Ini Bersambung Beliau Berkala Kepada Kami Dulu Saya Mencari Guru Yang Bisa Mengajarkan Tentang Allah Itu Lalu Rasa Berkuhan Itu Langsung Bah Jadi Tidak Adalah Ar-Razi Yang Antum Lihat Najib Terjolih Berkat Dengan Abuya Hassan Basri Terutama Dalam Kitabah Berretorika Dan Berkerama Lalu Bersuluk Yang Lain Tapi Ber Najib Marifat Najib Kitab Dan Samania Dan Jangan Surah Dia Semua Allah Mereka Dua Gabriel Ini Ada Kemenangkan Beliau Ini Dasalman Pediaman Dasalman Barangkali Itu Yang Pertama Kali Beliau Jezai Sebenarnya Ini Beliau Yang Yang Pertama Dikalipah Jadi Salah Satu Yang Mimpin Kekletan Muda Jadi Ijazahnya Diundur Baru Belakangan Ketika Mimpin Suluk Beliau Kelak Kekletan Bisa Jadi Dan Uniknya Dua Duanya Bernama Riz Wan Jadi Dua Orang Pertama Yang Dapat Ijazah Dari Abu Yasen Basri Dua Duanya Bernama Riz Wan Bid Mas Bid Batur Siri Lalu Beliau Dapat Ijazah Juga Beliau Kayaknya Tidak Mau Buka Rumah Suluk Mungkin Dua Tiga Tahun Kedepan Nanti Buka Rumah Suluk Ya Tidak Inca Allah Sada Bin Arrra Mah Liyakh Shako Ibad Allah Hicina K K K